Nah, itu ada banyak banget. Yang aku suka dari YTB Scholarship dibandingin dengan beasiswa-beasiswa lain, mungkin banyak banget ya fully funded scholarships yang udah tersedia di luar negeri, apalagi dari Indonesia, dan kalau misalnya kalian bisa nyari informasinya, itu keren banget. Dan kalau misalnya di, apalagi sama Coach Potato, pasti udah dibantuin banget. Ini udah sampai ada webinar seriesnya dari macam-macam scholarship yang ada di berbagai negara gitu. Kalau buat di Turki specifically, apalagi yang dari YTB, scholarship benefits-nya tuh selain udah nge-cover tuition fee di universitasnya, kita juga dikasih tiket, tiket pesawat pulang-pergi waktu pertama kali berangkat dari Indonesia, dan terakhir hari pulang dari Turki. Terus habis itu, kalau kita mau lanjut dengan mengambil beasiswa di Turki, kita itu memiliki kewajiban untuk belajar bahasa Turki selama satu tahun. Jadi misalnya kalian datang ke Turki, dan kalian nggak tahu bahasa apa-apa selain bahasa Indonesia, itu tuh nggak apa-apa banget gitu. Kalian bisa tetap daftar YTB, dan nanti satu tahun pertama kalian bakalan dipakai buat belajar bahasa Turki. Dan Turki course ini, nama lainnya itu biasanya di sini disebutnya Tomer. Dan aku pun udah ngelewatin turki course itu selama setahun kemarin. Dan ini semuanya tuh wajib tanpa terkecuali harus ngikutin turki course-nya. Mau kalian universitasnya nanti, apakah bahasa pengantarnya bakal dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Turki, kalau kalian adalah mahasiswa yang dinaungi oleh YTB, tahun pertama kalian bakalan tetap harus belajar bahasa Turki dulu. Nah, selain udah dibayarin juga bahasa Turkinya, kita juga dapet uang jajan. Uang jajannya itu sebesar seribu tele per bulan. Dan sebenarnya ini kalau misalnya dikonversiin ke rupiah, bisa dibilang ini nggak terlalu banyak ya. Karena saat ini kurs Lira sedang lumayan menurunkan. Dan jadi seribu tele itu hanya sekitar 850-890 ribu rupiah. Nah, tapi kenapa ini itu udah lebih dari cukup menurut aku? Karena kalian kebutuhan hidup yang lainnya itu udah tercukupi gitu. Jadi seribu tele ini tuh beneran kayak yang yaudah uang jajan aja buat beli waffle kampus tiap minggu, atau buat jalan-jalan keluar kota tiap bulan gitu. Dan seribu tele itu untuk kehidupan sehari-hari, menurut aku kayak transportasi, makan siang di kampus, terus habis itu bayar kartu SIM, dan lain-lain, itu tuh udah cukup banget. Dan selain itu, kita udah disediain asramanya juga. Ini sekarang aku pun lagi di asrama aku, dan asramanya itu udah sangat terfasilitasi. meskipun kembali lagi, ini tergantung ke kalian asramanya bakal dapet di mana. Dan ini tuh bakal beda-beda tergantung kota kalian di mana, dan kalian ditempatkannya di mana oleh ITB. Dan itu kalian nggak bisa milih asramanya bakalan ditaruh di mana. Tapi kalau buat asrama aku pribadi, kalian bisa tahu asrama aku itu satu kamar, ada untung tiga orang. itu persis kayak yang salah satu gambar yang udah aku kasih lihat di sini. Dan kita udah dapet meja belajar kita sendiri, dapet lemari kita sendiri, dan selain kamarnya itu juga bagus, dan kita punya kamar mandi sendiri di kamar masing-masing, nggak sharing perlantai gitu. Dan selain kamarnya itu udah sangat mencukupi, kita juga dapet makan pagi dan makan malam tiap hari, dan juga fasilitas asramanya itu sangat memenuhi. Kita punya gym, kita punya computer room, kita punya art studio, kita punya music studio, dan itu semua bisa dipakai sama murid-muridnya tanpa terkecuali. Terus habis itu yang terakhir, dan yang mungkin sebenarnya beberapa orang ada yang nggak terlalu mikirin tentang ini, tapi kita udah dapet asuransi kesehatan pas kita nyampe Turki. Nah, kenapa asuransi kesehatan itu termasuk sesuatu yang lumayan penting menurut aku? Karena kalau misalnya kalian akan datang ke Turki, kalian itu bakal berkewajiban untuk bikin istilahnya kayak KTP-nya Turki. Kayak residence permit kalian selama tinggal di Turki. Nah, untuk residence permit kalian selama tinggal di Turki itu, kalian bakalan butuh asuransi sebagai bentuk legalisasi kalian untuk diperbolehkan untuk tinggal di sini. Dan tentunya bakal butuh dokumen-dokumen lain juga. Tapi salah satunya itu, yang aku lihat ada banyak banget teman-teman kita yang akhirnya hanya membeli asuransi formalitas saja, dan mereka hanya untuk keperteluhan dokumentasi. Dan gara-gara itu akhirnya mereka kalau misalnya lagi beneran sakit, kayak sekarang misalnya musim dingin jadi banyak yang sakit, mereka datang ke rumah sakit, bayarnya itu cukup besar dibandingin sama yang nggak punya asuransi kesehatan. Dan asuransi kesehatan yang diberikan oleh YTB itu termasuk salah satu asuransi kesehatan yang paling baik di antara asuransi kesehatan lainnya. Karena asuransi kesehatan di sini tuh harganya yang diberikan oleh YTB itu 2 juta per bulan, kurang lebih. Dan kalau misalnya kalian perlu bayar itu sendiri, uang jajan kalian aja nggak cukup gitu kan buat nge-cover asuransi kesehatan itu doang. Dan ini udah nge-cover kalau misalnya kalian sakit, terus habis itu kalau misalnya kalian mau melakukan prosedur-prosedur yang sebenarnya tidak urgent, atau kayak tidak, kalau misalnya kalian mau tambal gigi atau mau pasang gigi palsu, itu aja tuh udah ke-cover semuanya dan gratis. Terima kasih.